Intro Kita tentunya sudah tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dimana memiliki jumlah pulau yang diakui sebanyak 17.540 pulau Dengan jumlah pulau yang banyak, tentunya Indonesia memiliki banyak laut yang memiliki kekayaan alam di dalamnya dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin salah satunya ialah lobster Pada tahun 2019, setelah pemilu pemilihan presiden kemarin dengan terpilihnya kembali presiden Jokowi Toto kemudian, untuk mencapai tujuan yang baru dan tentunya lebih baik di periode sebelumnya beliau menyusun kembali para menteri dengan formasi yang baru khususnya pada periode sebelumnya Menteri Kelautan dan Berikanan yang ditempati oleh Susi Pujia Suti digantikan oleh Edi Prabowo Ia berencana untuk membuka kembali jalur ekspor bibit lobster ke negara Vietnam dimana Vietnam ini nyatanya seringkali melakukan illegal fishing di perairan laut Indonesia Kemudian, dengan adanya perencanaan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Berikanan yang baru ini akan membuka kembali keran ekspor benih lobster ke Vietnam Tentu, membuat mantan menteri sebelumnya menolak dengan keras Rencana yang akan dilakukan Menteri yang baru dengan memposting data keadaan lobster di perairan Indonesia Pokok tajuk dari rencananya adalah Indonesia dan Vietnam akan bekerja sama untuk meridayakan benih lobster Maka, dengan diadakannya rencana tersebut ternyata justru menuai banyak polemik Sebagian ada yang pro dengan alasan karena daripada lobster kita terus menerus kecolongan nelayan Vietnam lebih baik dilekatkan saja agar meningkatkan tarif hidup nelayan Kebijakan Kementerian Kelautan dan Berikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Berikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, dan rejungan dari wilayah negara Republik Indonesia dinilai sudah tidak relevan untuk diterapkan sekarang Penilaian itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Dijelaskannya juga bahwa walaupun nanti Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 sudah direvisi oleh KKP Pemerintah Indonesia akan tetap mengontrol dan melakukan pengawasan secara ketat semua aktivitas belidaya benih lobster di seluruh Indonesia Pengawasan tetap dilakukan karena pemerintah tidak mau terjadi penyelewengan untuk belidaya benih lobster seperti aktivitas penghidupan ke luar rekeri Sedangkan kubu yang kontra beralasan karena sebelumnya telah diatur dalam PPKKP Nomor 59 Tahun 2016 dan dengan melegalkan ekspor benih lobster kepada Vietnam tentunya tidak akan meningkatkan taraf hidup nelayan karena nelayan menjual seharga Rp3.000 per ekor ke pengepul lalu dari pengepul dijual kembali ke eksportir seharga Rp30.000 per ekor lalu dari eksportir dijual ke Vietnam seharga Rp100.000 per ekor Jadi dengan adanya rantai distribusi seperti ini taraf hidup seperti ini sangat jelas tidak akan meningkatkan taraf hidup nelayan di Indonesia Susi Pujiastuti sendiri sebelumnya pernah menyatakan bahwa perempitan Permen KP Nomor 56 Tahun 2016 memang didasari atas kekhawatiran semakin menurunnya benih lobster di alam Hal itu terjadi karena eksploitasi benih lobster terus menerus dilakukan dengan cara menangkap dan menjualnya ke pedagang hingga ke negeri lain seperti Singapura dan Vietnam Menurut Susi, jika terus dibiarkan tanpa ada intervensi pemerintah Indonesia bukan tidak mungkin benih lobster akan mengalami kepunahan seperti halnya ikan sidat yang lebih dulu hilang dikarenakan benih sidat sudah tidak ada Kepunahan itu bisa terjadi karena di masa lalu pemerintah mengizinkan ekspor benih sidat yang salah satunya diperuntukkan bagi aktivitas budidaya Secara logis, memang kebijakan untuk melarang benih lobster untuk dijual di nilai sudah tepat Tetapi, itu harus diikuti dengan manajemen pengelolaan yang tepat melalui pendekatan konservasi benih lobster di kawasan tertentu yang diketahui banyak ditemukan benihnya Dengan manajemen konservasi, maka penguatan perlindungan benih lobster bisa dilakukan lebih baik lagi Maka dari itu, untuk melakukan ekspor benih lobster, Indonesia membutuhkan tentunya sumber daya manusia yang unggul untuk dimana mengontrol ekspor benih lobster tetap dalam keadaan baik atau surplus Untuk melaksanakan budidaya lobster dibutuhkan kesabaran dan ketekunan sebab perlu 1-2 tahun untuk panen dan lobster sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan Maka, dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap benih lobster agar tumbuh menjadi lobster yang kuat itu tidak mudah Maka sangat ditekankan, sangat dibutuhkannya sumber daya manusia yang unggul di Indonesia untuk meningkatkan dan menjaga lobster-lobster Indonesia dari para pencuri Indonesia memiliki potensi sebesar 11.158 ton lobster di 11 wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Namun, dengan potensi dan tangkapan yang diperbolehkan di 11 WPP tersebut Tak ada lagi tingkat pemanfaatan moderate atau upaya penangkapan yang dapat ditambah Kondisi lobster di perairan Indonesia sudah full exploited dan over exploited Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Kelauta dan Perikanan Nomor 50 Kepemen KP tahun 2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia Dari penjelasan ini sangat jelas bahwa perairan Indonesia merupakan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia salah satunya Meski dengan keterbatasan teknologi yang ada, Indonesia cukup memperoleh hasil laut yang besar Hal ini membuat praktik penyeluntupan peni lobster dari Indonesia ke luar negeri hingga saat ini dijuga kuat masih terus terjadi Praktik ilegal itu terus berlangsung meskipun pemerintah Indonesia melalui tim gabungan terus mengintensifkan pemberuan pelaku penyeluntupan biota laut yang sangat berharga itu Pada waktu itu, sejak awal tahun 2017 hingga Juni 2017 sudah ada 13 kali upaya penyeluntupan yang dilakukan dari berbagai daerah Upaya penyeluntupannya berhasil digagalkan aparat keamanan bekerjasama dengan balai karantina ikan Pengendalian mutu dan keaman hasil berikan kementerian kelautan dan perikanan itu nilainya mencapai 158 miliar Dan nilai tersebut jauh lebih besar dari 2 tahun sebelumnya yakni 2015 dan 2016 Pada 2015, upaya penyeluntupan buny lobster nilainya ditaksir mencapai 27,3 miliar Sementara pada 2016 mencapai 71,7 miliar Penyeluntupan dari tahun ke tahun semakin meningkat dan penyeluntupan ini bukan hanya sekedar 3 sampai 10 ekor lobster tetapi mencapai kelerugian hingga miliaran rupiah Dengan langkah yang diambil ibu Susi dalam menangani penyeluntupan pada waktu beliau masih menjabat sebagian penyeluntupan KP memang terdengar sangat berbaru dengan menghancurkan kapal penyeluntup ikan Susi juga menjelaskan tentang kapal-kapal berbendera Vietnam yang menjadi pelaku ilegal, unreportal, dan irregulated fishing dan mendominasi setiap tahun di wilayah perairan Indonesia Sejak Oktober 2014, sebanyak 276 kapal Vietnam sudah ditangkap dan ditenggelamkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Menurut Susi, jumlah tersebut sangat mendominasi jumlah kapal pelaku yang ditangkap dan ditenggelamkan Dari 488 kapal yang berasal dari berbagai negara dan sudah ditenggelamkan, 276 kapal tersebut adalah berbendera Vietnam Jumlah itu menegaskan kalau Vietnam adalah pelaku utama IUUF yang mendominasi di wilayah perairan Indonesia Akan tetapi, masih saja belum jerah karena tentu saja laut Indonesia tidak sesempit bak mandi kalian di mana Indonesia memiliki luas laut 3,25 juta km persegi lautan Dengan total luas lautan Indonesia ini tentunya menyulitkan pertahanan kelautan Indonesia untuk menjaga kelestariannya dan mempermudah bagi penyelendup hasil laut Indonesia merenggut kekayaan maritim Mungkin saja, potensi penyelendupan bunny lobster sebenarnya ada jumlah jauh lebih besar dari data yang ada Ada pendapat yang pernah dikemukakan bahwa nelayan harus menunggu bunny lobster hingga besar dan siap panen kemudian baru dijual sehingga menurutnya akan bernilai ekonomi tinggi Opini ini cukup masuk akal karena di saat lobster masih menjadi bunny atau juvenil di Indonesia dihargai sekitar 30 ribu per kilogramnya Namun begitu sudah dikirim ke Vietnam dan dibesarkan ke sana harganya melonjak sangat drastis hingga sekitar 1,4 juta per kilogram Ironisnya, saat ada pelaku penyelendupan tersebut ditangkap oleh kepolisian dia mengaku bahwa perannya hanya sebagai kurir atau distributor atau perantannya saja antara pembeli dengan pembeli besar lainnya di Vietnam dan hanya mendapat upah sekitar 750 ribu untuk bayar transportasi dan ongkos Pelaku tersebut juga terancam hukuman 3-6 tahun penjara Lebih mirisnya lagi, pelaku kurir atau distributor itu adalah nelayan Namun, kita tak perlu menuduh ketindakan nelayan ini sepenuhnya salah Ada banyak faktor nelayan melakukan hal tersebut yang utamanya adalah faktor ekonomi Dengan menyelendupkan bunny lobster para pemain akan terhindar dari pajak penghasilan sehingga akan mendapat profil yang semakin besar Kemudian, disini kita akan membahas pelaku permainan utama yang paling dominan dalam kasus penyelendupan bunny-bunny lobster yaitu negara Vietnam Kenapa Vietnam melakukan tindakan ini? Karena yang pasti hal ini menguntungkan bagi Vietnam Maka dari itu, Vietnam melakukan penyelendupan bunny lobster dengan hanya mengeluarkan sedikit biaya dan Vietnam dapat memperoleh keuntungan berkali-kali lipat Dari paparan kasus ini, mari kita mencoba ambil dari sudut pandang yang lain Atau kita ambil dari sudut pandang perlikanan budidaya Dimana untuk mensupply stock lobster yang dibutuhkan secara optimal harus ada kegiatan usaha pendidayaan lobster atau aquaculture Dengan itu, maka kasus penyelendupan bunny lobster tidak akan ada Bahkan hilang Tapi, apakah semudah itu konsepnya? Tentu tidak Nyatanya, sampai saat ini Usaha budidaya lobster laut hanya mampu untuk membesarkannya saja Hal ini sama saja dengan tetap mengambil bunny lobster yang ada di laut Bedanya, keuntungan absolut akan dipegang oleh orang lokal kita tanpa embel-embel Vietnam Tapi, dengan usaha pembesaran ini pada akhirnya tidak berbeda sama sekali dengan praktik penyelendupan bunny lobster yaitu sama-sama mengambil bunny lobster dari sumber daya laut Lantas, apakah tidak ada untuk mengusahakan peminjahan lobster ini? Sebenarnya ada dan sudah lama dilakukan Namun, kembali karena keterbasan teknologi dan sumber daya manusia menjadikan usaha peminjahan masih belum menumpungkan jalan kesuksesannya Terlebih, jika ingin membuat instalasi peminjahan dibutuhkan bayi yang tidak sedikit dan tidak semua lokasi bisa digunakan sebagai usaha pembudayaan lobster ini Belum lagi, apabila instalasi dibangun di pasisir pantai akan berbentuk seperti keramba laut akan ada masalah penjembaran dari pelet atau pakan yang diberikan oleh pelaku bodi daya Karena tidak adanya sistem filtrasi atau penyaringan yang biasanya digunakan pada tambah udang Selain itu, saat kebijakan Permen KP No. 1 tahun 2019 diterapkan telah mengambut perintisan usaha peminjahan karena dalam peraturan tersebut ada larangan untuk pemanfaatan benih hingga lobster yang masih bertelur dimana tentu saja dalam usaha peminjahan akan memanfaatkan kedua fase tersebut untuk memperbanyak jumlah lobster yang diberidayakan Dari problema yang ada terdapat solusi yang sekiranya mampu dilaksanakan Pertama, dari pemerintah maupun kementerian harus melakukan studi banding ke negara yang sudah mampu melakukan peminjahan yaitu Australia Dengan begitu, ilmu yang didapat dari studi banding tersebut harus bisa disosialisasikan karena layan atau masyarakat yang ingin mempunyai usaha peminjahan lobster ini Kedua, jika dimungkinkan penelitian terkait dengan peminjahan lobster sebisa mungkin harus disupport dan disokong dengan anggaran yang mumpuni istilahnya honorogo, honorupo sebab alat instalasi yang dibutuhkan ini tidaklah berharga murah Akademisi baik mahasiswa dan dosen bisa mengetribusi di dalam penelitian ini Tentu kita berharap anggaran ini tidak disedot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab Ketiga, ada alternatif lain yang bisa menjaga stok permintaan pasar adalah dengan memanfaatkan hasil budidaya dari lobster air tawar Komoditi ini bukanlah hal yang baru di Indonesia tapi masih sedikit yang membudidayakannya karena pasar atau market dari lobster air tawar masih sangat kecil dan tidak adanya harga baku untuk per kilonya membuat orang ragu untuk membudidayakannya untuk mengatasi masalah tersebut maka dibuatlah pegoyupan untuk mengayomi para pembudidaya tersebut dan jika mampu dibawah juga koperasi perikanan yang bisa menjadi center market antara pembudidaya dan calon konsumen per daerah Dinas perikanan setempat mestinya tidak FK dan mendukung upaya ini dengan maksimal dan berkelanjutan Pada akhirnya, lobster yang ada di laut akan tetap diburu selama memiliki nilai yang fantastis Dengan upaya dan solusi yang sudah dijelaskan tadi semoga saja tidak ada lagi kasus penyelendupan dan nilai yang tidak harus menjadi korban dari kartel kapitalis dan kebijakan dari pemerintah sehingga lobster di laut akan tetap lestari tambah harus memiskinkan nilai dengan kebijakan yang selama ini berat sebelah dan tidak akan lagi larangan-larangan yang justru membuat nilai menjadi korban